kan gak mau pacaran tapi ada rasa sukaga jujur dong jujur itulah itu baru jawab anaknya hitung nih 1 2 3 jujur ada jujur ada tapi sebelumnya kalian pernah dong liat anak-anak tiktok yang datang sini ya itu pernah gak kepikiran aku diundang galitis gak kalo kepikiran diundang gak cuman kalo pengen ya cuman kalo kepikiran kayak kayaknya gak bisa apalagi kita kan kayak sirke yang lain banyak ya kita cuma bertiga awalnya tuh kita kesini kayak bingung kita cuma bertiga ntar ngomongin apa ya ntar garing gitu kan cuman bertiga aku kerupuk kalian gak apa-apa ini bisa aja kalian ya teropok itu karena ini ya the power of comment ya makanya buat kalian semua mungkin ada idol-idol kalian juga yang pengen diundang kesini boleh komen di bawah gitu ya kalian setuju gak sih ada yang bilang ah apa sih anak tiktok bikin buat gitu apa video-video gak jelas setuju gak kayak gitu kalo untuk sekarang kalian kalo misalnya liat tiktok yang belum punya tiktok kalo liat tiktok tuh sebenernya gak cuma isinya joget-joget yang gitu doang atau konten-konten gajah tapi disana bener-bener banyak informasinya ada edukasinya juga ada dan joget-joget juga gak sekedar joget-joget gitu emang tuh bener kan sih gak sekedar joget-joget lu mah bikin video joget bener sih dia gak sekedar joget tapi sama-sama melet lu lu lupa nanti gua penyanyi lu mau sejoget ada tambahannya melet ya cik oh gitu iya gitu karena orang-orang kenal tiktok tuh kayak alay gitu-gitu kan kalo denger kata tiktok alay tiktok alay gitu berarti kamu gak setuju ya ya suruh mereka tuh biar kayak mendalami lagi gitu iya tergantung sudut pandang sih makanya harus sebenernya tiktok tuh platformnya gimana cara kita gunainya aja iya ambil yang positif iya ambil yang positifnya oke komentar apa yang sering kalian dapetin komentar gak enak deh negatifnya entah mungkin bukan di lingkup komentar kolom komentar di tiktok tapi yang lain semuanya seluruh hidup banget kalian paling ini ya yang bawa-bawa good looking gitu oh iya lebih ke body shiny iya ya begitulah guys jangan ngeremehin anak tiktok guys karena mereka bikin video juga gak segitu aja gitu iya emang bener-bener harus mikir tiap hari untuk buat kontrol betul loh semua sekarang kreativitas bisa dibentuk dari mana pun dari tiktok pun kita tetep bisa berkreativitas gitu dan tadi kan ada tambahan apa namanya pertanyaan dari kita gimana kalo kita lanjut ke pertanyaan oke kunaan ayo coba kanan belum mah kalo pisau bener-bener gitu kan tuh udah bener-bener terapin jadi kreativitas enggak kalo pertanyaannya banyak yang nanya rata-rata umur berapa parah umur berapa parah umur berapa bukannya umur 17 maksud si tuh kayak 12 tahun umur barhan 17 iya lahir tanggal lahir lahir 1 bulan lagi pas nih 1 januari wow jadi pas 18 iya pas 1 januari nanti 18 udah punya ktp belum udah udah lu mah kayak ksensius penduduk jangan terus-terus banget hidup ini pas dia minta ktp kayak ini sapol pp nejar anak kurang maksudnya gue mitrasi ga mungkin jauh naikin aku 16 tahun 8 Maret nanti 8 Maret 17 kalau ini lulus eh lulus misalnya lulus 15 Februari 15 Februari ini keren 17 wow anak pesan tren ya iya oh pesan tren jadi dia kuliah kelas 12 ini anak pesan tren ini anak pesan singkat kamu udah jaman whatsapp ini ini ada pertanyaan nih dari mate soul mls with soul hai soul hai udah saul belum kan saul bentar gitu jangat terius tak gitu aduh ini ada yang nanya tadi kan si nanya naki kelas berapa sih sama tingginya berapa aku tingginya 170 eh kalau dia tinggi barangnya cuma benar ya iya lebih 172 kamu kelas berapa kelas 11 oh kelas 13 bisa 180 13 13 mana ada cint panggainnya cint ya untung ntar lagi wak ya wak ntar lagi ya wak ketanyaan berikutnya deri naki ini omong tinggi banget tinggi banget iya banyak yang mau percaya kalau aku tinggi di video yang ini nih udah dikatain pendek jodoh mungkin kamu di tiktok kalau sama aku harus lebih tinggi oh aku sebenernya ini tinggi loh baru ini ada binatamu yang ngasain lu pendek gue 168 ya berapa cm doang bisa jadi model nih bisa bisa berikutnya oke ini dari Irsti eh Endah Endah ya Endah ya jangan lupa jadi mermed mermed oke tapi kali ini kan di rumah di rumah Ricis di channel rumah Ricis dia udah jadi mermed tapi untuk yang video kali ini mereka harus tiga-tiganya jadi mermed waaah jadi mermed dua aja dong dua enggak tiga-tiga harus tiga-tiganya karena mereka request jangan lupa jadi mermed berarti tiga-tiganya aku mau ambil ekor mermed ya guys bentar oke oh nelayan bisa ya ini kamu tadi pake yang ini untuk naki kita kasih warna ini ini kamu warna lele ini kayak dare gitu ya coba kita harus ngasih mereka challenge untuk pake mermed ini bisa kamu dipakein gak usah gak usah nenek kecentilan banget ya kan gua mau baik gua pakein kamu gak bisa ini sambil ngobrol sambil dipasang ya ini penting banget sih ini ada pertanyaan penting mungkin mewakili banyak orang ini dari pipau hai pipau ini dia bilang atau nanya tips supaya gak insecure dong kak tipsnya apa tuh gua tengok di rumah tips supaya gak insecure yang pertama kalian harus percaya kalo Tuhan itu menciptakan kita ada kelebihan ada kekurangan mantep kalo ada kekurangan kita harus sabar kalo ada kelebihan kita harus bersyukur jadi gak ada alasan untuk kita insecure tuh gak ada kita harus sabar itu dapet pahala kita harus bersyukur itu dapet pahala juga jadi kalian harus tetep semangat jadikan keinsecurean kalian untuk jadi motivasi jadi lebih baik woy mantap gomong aku cuman terus pake bahasa inggris ya pake bahasa inggris ya pake bahasa inggris ya engga kan ada bahasa arap teman dari kalo dari aku pertama self love sama sih gak jauh bedanya apa? self love iya self love self love kita harus mencintai diri sendiri itu bisa oh iya mencintai diri sendiri kalo kita tuh punya kelebihan masing-masing dan semua orang gak semua orang tuh perfect pas iya bisa jalan kakak, bisa jalan kagak bisa jalan kagak gila kali ya setiap orang punya kekurangan masing-masing cuma gak ditunjukkan kan kita setiap manusia pasti mau menunjukkan yang terbaik kepada orang-orang makanya untuk harus terus percaya diri kalo tadi Tulus bilang Tuhan memberi kita kelebihan dan kekurangan kalo Naki bilang tadi harus mencintai diri sendiri kalo Arham gimana? gini kan biasanya orang itu insecure karena ngeliat orang yang lebih dari dia iya jadi pesannya itu kita jangan selalu ngeliat ke atas coba liat orang dibawah kita pasti banyak orang yang ngerasa kita itu misalkan kita itu sebenernya ada orang yang kagum sama kita tapi kita gak mau ngeliat kita malah kagum sama orang jadi setiap kita makin liat ke atas gak ada abisnya cantik ganteng keren itu gak ada abisnya di atas pasti ada lagi jadi coba liat ke bawah ibu udah pinter ya lebih ke bawah dan bersukur kalo yang ini bilang tadi gak boleh liat ke atas ke bawah terus ini apa? dia udah gak ada kata insecure gak ada percaya dirinya luar biasa ibu Uci Kedos ini oke mereka sudah memakai ekor mermaid coba kalian capture kalian tag-in ke instagram mereka kasih gaya tergokil kalian coba satu, dua, tiga satu, dua, tiga satu, dua, tiga satu, dua, tiga oke ibu nya sebelah sini bu oke oke terima kasih udah nonton video kali ini terima kasih Tulus terima kasih Nakita terima kasih Farnan udah daten ke rumah rigid seneng gak daten kesini? seneng banget nanti kalo diundang kesini lagi ya? siap oke terima kasih udah nonton video kali ini mudah-mudahan apa yang disampaikan temen-temen kreatif ini bisa memberikan motivasi memberikan hal-hal yang lebih positif lagi di kehidupan kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya ya jangan lupa juga order buku bukan buku nikah ini udah ada di Bramedia betul oke oke dan ibu Uci Keto sudah subscribe udah dosa oke ibu Uci Keto sudah subscribe berarti terima kasih tetap jadi anak baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boot uh ibu Uci Keto u u he